assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam satu hati apa kabar kembali lagi di channel saya pulau rdsh review kali ini disini ada new bcbs iss warna hitam dot stripping warna hijau stabilo ini keren banget pokoknya oke teman teman untuk lanjut ke videonya kita intro dulu ya teman teman sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like komen dan subscribe teman teman agar channel ini makin berkembang dan teman teman tidak ketinggalan info info soal honda yang terbaru ya teman teman oke teman teman sebelum kita lanjut kita intro dulu ya teman teman kembali lagi di saya pulau rdsh di review kali ini kita akan membahas all new bcbs gss fitur apa aja sih all new bcbs gss tahun 2021 warna hitam dot stripping hijau stabilo oke teman teman kita langsung aja ya teman teman ini kita perhatikan ya nah untuk cbs gss ini ada idling stop systemnya lihat teman teman ini ada idling stop systemnya terus disini ada power outletnya ya teman teman nah kita buka disini nah disini ada power outletnya terus untuk desain speedometernya ini analog dan digital panel meter untuk disini kan ya untuk info bbn dan kilometernya ya teman teman disini ada beberapa lampu indikator terus disini ada tombol mid low dan mid high tombol klatson send kanan dan send kiri disini ada handle rem belakang warna silver terus ada parking locknya juga nah terus untuk render rem depan itu warna silver ya teman terus master rem warna hitam itu dari nesin kesini ya teman ini kita pindah ke bagian firingnya ini untuk tampak depan samping sebelah kiri ini untuk headlampnya ini lampu jarak dekat jarak jauh udah led ya teman teman jadi terang banget tas untuk lampu sennya itu masih lampu golam ya terus disini kita ini tampak desain tajamnya itu keren banget jadi ini ada stripping hondanya terus ada stripping warna abu-abu dan hijau stabilo nah kita ke bawah ini nah terus untuk desain sparklernya ini ada tulisan kombi brick system ya teman teman terus untuk tipe suspensinya itu teleskopik dan untuk sistem pengeremannya itu cakram dengan piston tunggal yang menggunakan kaliver dari nisin ya teman teman nah untuk ukuran bandnya 80 per 90 ring 14 ya teman teman nah ini sudah dubles jadi aman buat teman teman yang apabila nanti kena paku itu gak langsung bocor kita pindah kesini ya teman teman untuk bodi tengah itu bodi kasarnya ini warna hitam dok terus ada gantungan kunci disini ya teman teman nah untuk tip floornya ini warna hitam dok dan untuk penyimpanan laki disini ya teman teman nah disini kita pindah ke bagian sini ya teman teman nah ini tampak menajam ke belakang ya teman ini ada strippingnya bit idling stop system terus ada warna hijau stabilo dan warna abu abu ya teman teman ini keren banget ya pokoknya mantep ini jarang orang punya ini untuk desain speednya seperti ini ya teman teman ada kickstarter nya terus untuk desain filter rudernya seperti ini ISP terus untuk tipe suspensi belakang itu swing arm dengan sub tunggal untuk pengereman belakang itu masih promol ya teman teman untuk ukuran ban belakang itu 90x90 ya teman teman link 14 sudah di bus sudah aman banget oke teman teman kita pindah ke bagian stop lamp ya teman teman ini untuk stop lamp nya seperti ini desainnya ya teman agak menajam seperti ini terus desain spark bar belakang seperti ini ada mata kucing dudukan plat terus ini ada lampu plat nomor terus ada stripping hondanya juga untuk behel nya ini warna hitam dengan bahan tarut ya teman teman di dalam ada besinya jadi aman dan kuat jadi gak sakit apabila kita duduki kita pindah ke bagian sebelah kanan ya teman teman di bagian belakang sebelah kanan ini seperti ini tampaknya terus ini untuk dudukan kaki pembunci belakang terus desain kipas mesin seperti ini ya teman teman nah untuk desain kenapot nya agak memancip ke belakang ini keren banget disini kayak karbon oke teman teman keren banget kok nya ini ada tulisan big idling stop stripping nya warna hijau stabilo jadi kelihatan mantap banget ya teman teman oke kita pindah ke bagian batok kepala ya teman ini ada visor dengan stripping honda terus batok kepalanya warna hitam terus ini ada daksi dudukan plat nomor warna hitam terus ini kita turun ke bawah ini ada stripping honda nya nah ini tampaknya keren banget kita pindah ke bagian bagasi ya teman teman ini cukup luas banget jadi teman teman bisa bawa belanjaan taruh dalam bagasi seperti ini ya teman teman nah ini untuk pangkinya ini ukuran 4,2 liter jadi cukup besar juga ini sudah injeksi ya teman teman full injeksi jadi irit banget untuk mesinnya 110 cc pgm f1 yang mampu menghasilkan daya 9,6 kW atau 9 PS dengan tursi 9,3 Nm dengan pendingin udara jadi ini sudah pakai kerangka esap jadi ringan banget lincah banget buat nyelip nyelip teman teman di jalanan ini cocok banget buat anak muda sekarang buat ibu ibu buat mbak mbaknya ini cocok banget jadi mungkin itu aja ya teman teman yang saya sampaikan review kali ini fitur fitur apa aja untuk BCBS ISS warna hitam stripping stabilo mungkin itu aja yang saya sampaikan apabila ada tertutup kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya jangan lupa teman teman like komen dan subscribe share ya teman teman agar channel ini berkembang lagi dan teman teman tidak ketinggalan informasi tentang Honda dan selanjutnya oke teman teman terima kasih yang sudah subscribe semoga sehat selalu tetap jaga protokol kesehatan jaga mara cuci tangan dan pakai masker ya teman teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati